Intro Bertempat di aula KKBPK Nabire diadakan sosialisasi advokasi KIE program KKBPK dan pencatatan pelaporan tingkat kabupaten kota di Nabire Ada pun peserta dari kepala-kepala distrik, para kader, serta perwakilan tokoh masyarakat dan juga para staff dinas KKBPK Nabire Bupati Nabire Isaisdow diwakili staff ahli bupati bidang pemerintahan Frenz Depapara dalam sembutannya mengatakan kampung KB ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga mengharapkan agar kepala-kepala distrik dapat membentuk satu kampung KB dan proses pembentukan kampung KB tidak sebatas pembentukan suatu kampung KB melainkan dapat mencapai tujuan dari kampung KB sendiri Kami atas nama Pertinta Kabupaten Nabire saya berharap semua kepala distrik maupun kepada kepala kampung bahkan dukungan masyarakat untuk bisa terpartisipasi memberikan dukungan untuk pembentukan kampung-kampung KB yang ada di beberapa distrik yang belum dibentuk sehingga pembentukan kampung KB ini jangan dinilai negatif tetapi dibuat secara baik dan menjadi program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tersebut dalam rangka mencapai keluarga kecil dan berkualitas Ada pun arahan kepala dinas KB Kabupaten Nabire yang mengatakan program kampung KB ini merupakan program pusat dimana setiap distrik wajib memiliki kampung KB Kabupaten Nabire sendiri dari 15 distrik yang tersebar di daerah kepulauan pesisir dan pegunungan baru satu distrik yang memiliki kampung KB yakni kampung Sanoba membentuk kampung KB dimana program dari pemerintah pusat setiap distrik harus ada kampung KB yang sementara ini baru di Nabire baru satu kampung KB yaitu di kampung Sanoba untuk itu dari sosialisasi ini diharapkan kepala-pah distrik dapat koordinasi dengan saling koordinasi dengan petugas PLKB untuk menentukan indikator-indikator pembentukan daripada kampung KB itu sebut Dari Nabire, Andreas Rumian mengabarkan Terima kasih telah menonton!